Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Bagaimana dengan 60 langkah? Seorang murid bertanya, sangat sedikit di antara murid generasi pertama yang dapat melakukannya. Tetua itu menjawab dengan datar namun jujur. 30 adalah nilai kelulusan, 60 sangat menguaskan, 90 berarti Anda jenius. 120 berarti Anda tiada taranya. Ini adalah ukuran untuk generasi ketiga. Penatua yang bertanggung jawab mengungkapkan. Jadi kita bisa dianggap jenius dalam 90 langkah. Peserta ujian baru melihat langkah-langkah dengan antisipasi. Apakah ini sangat sulit? Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Berapa banyak yang telah mencapai titik itu sebelumnya? Seorang anak muda lainnya menjadi penasaran. Semua mata tertuju pada Gong Kianyu yang duduk di sudut. Dia selalu jauh dari orang lain. Biasanya, menampilkan keindahan adalah hal yang menyenangkan, hanya saja tidak hari ini karena Likie sedang bertumpu pada pahanya lagi. Pengagumnya, terutama Huang Ning, tidak menerima hal ini dengan baik. Sayangnya, dia menutup mata terhadap mereka. Fokusnya adalah pada wajah Likie yang terlihat biasa saja, seolah itu adalah sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Ini hanya membuat para penggemarnya semakin jengkel. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan daya tarik Likie. Dia hanya mencoba menggali lebih banyak informasi mengenai kejadian terkini. Aku akan mencapai 90. Huang Ning dengan bangga menyatakannya agar semua orang mendengarnya. Itu akan menjadi klasifikasi jenius. Semua berbalik ke arahnya, tidak ada yang mengira dia sedang membual karena dia hanya berada di urutan kedua setelah Gong Kianyu disekte mereka. Kamu pasti bisa melakukannya. Seorang murid dari seribu setan segera mendukung. Kemenangan adalah milikmu begitu kamu sampai di sana. Yang lain pasti tidak bisa membandingkannya. Setan lain berkata sambil melirik Likie, dengan sengaja atau tidak. Para iblis tidak peduli bahwa Likie adalah putra keajaiban. Mereka akan selalu berdiri di sisi Huang Ning melawan manusia. Kemenangan adalah milikmu. Banyak yang berteriak untuk menyuarakan dukungannya. Huang Ning jelas memiliki status bergensi di sekte tersebut. Sekte ini akan mendapat hadiah khusus bagi mereka yang berhasil mencapai sejauh itu. Hukum kelayakan apapun pada tingkat yang sama. Zhang Yue mengangguk. Adakah hukum prestasi tingkat bumi? Kerumunan orang menyeringai setelah mendengar potensi ketidakseimbangannya yang berada di urutan kedua setelah hukum tingkat surga. Faktanya, Gong Qianyu mungkin satu-satunya anggota generasi ketiga yang mampu mengembangkan hukum tingkat surga. Para pelindung juga tidak memiliki akses ke sana. Permukaan bumi sudah mencapai titik tertinggi. Mereka. Pertanyaan selanjutnya menjadi jelas bagi sebagian besar orang. Mereka menoleh ke arah Qianyu dan mulai bertanya-tanya tentang hasilnya. Dia lebih kuat dari Huang Ning jadi berapa banyak langkah yang bisa dia panjat. Qianyu, apa tantanganmu kali ini? Penatua yang bertanggung jawab bertanya. 110 pastinya, maka saya akan menantang 120. Qianyu berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu adalah tujuan yang mulia, bahkan Master Sekte tidak berani-seberani itu di masa mudanya. Seorang tetua tertawa, kakak senior Qianyu jelas merupakan jenius terbaik kami. Kata seorang murid, ya, dia bisa melakukannya jika dia mencobanya. Yang lain ikut bergabung. Huang Ning relatif kesal karena sorotannya dicuri oleh Qianyu. Namun, itu tidak terlalu buruk karena dia memiliki takdir bawaan sejak lahir, tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Qianyu tetap menjauhkan diri dari pujian dan terus menatap Li Kie yang tertidur. Sekarang, pertanyaan banyak orang berikutnya menjadi tujuan Li Kie tetapi tidak ada orang yang bertanya. Tuan Muda, apa targetmu? Qianyu akhirnya bertanya. Banyak yang tidak suka dia temukan dengan sebutan Tuan Muda. Huang Ning dan fans lainnya merengmut sebagai tanggapan. Bagaimana Dewi mereka bisa memanggil orang lain Tuan Muda? Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda? Salah satu murid merengmut. Itu karena para tetua menemukan hal tersebut. Kakak senior Qianyu berusaha memusatkan perhatian pada hal ini. Seorang penggemar menghibur dirinya sendiri. Berapa hadiahnya untuk 300? Li Kie dengan malas membuka matanya. 300 langkah. Hasilnya, mata terbelalak dan berpindah-pindah antara Li Kie dan para tetua. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai 200 langkah tanpa berada pada tingkat suci. Lucu. Seorang murid tua menunjukkan sikap skeptisnya. Sampai ke puncak, para tetua mulai berbicara. Mata Zhang Yue menjadi cerah saat melirik Li Kie. Heaven Klim hanya mengandalkan kekuatan, tidak ada yang lain. Kekuatan Anda sendiri dan kedalaman hukum prestasi Anda menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Zhang Yue menjelaskan, saya lebih kuat dari Qianyu karena usia dan saya bisa mencapai usia 1.20. 300 tidak pernah terdengar, setidaknya dalam ingatanku. Benar, para tetua. Ya, kami memiliki beberapa penguasa surgawi sebelumnya dan nenek moyang Keong Selatan. Mereka tidak pernah mencoba lagi setelah membuat nama mereka terkenal. Secara teori, mereka seharusnya mampu melakukannya, tidak ada catatan tentang seseorang yang mampu mencapai level tertinggi. Jawab tetua yang bertanggung jawab. Bagaimana yang dilakukan nenek moyang Keong Selatan semasa mudanya? Seorang murid bertanya, yang mereka maksud adalah Raja Dao Keong Selatan. Meskipun binatang suci, kura-kura hitam, adalah patriark sekte mereka, beberapa orang sebenarnya mengatakan bahwa Dao Lord lebih kuat. Hmm, para tetua merenung. South Cons for Evater adalah murid paling berbakat dalam sejarah Divine Black, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Penatua yang bertanggung jawab akhirnya menjawab. Jika aku mengingatnya dengan benar, hasil terbaiknya di masa mudanya adalah 156 langkah. Ya, sesepuh lainnya mengenang. Kedengarannya benar. Tetua yang bertanggung jawab mengangguk. Perhatian beralih ke Kianyu lagi. Jika dia berhasil menyelesaikan tantangannya, ada kemungkinan dia menjadi Dao Lord di masa depan. Bagaimanapun, ini bukanlah batasannya. Dia masih bisa berkembang dalam waktu dekat. Melihat, rekor Keong Selatan Patriark adalah 156 langkah. Saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Harap bertanggung jawab saat Anda membangun. Salah satu murid dengan sinis memberitahu Li Kiyai. Banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama. Buang-buang waktu saja, jika tidak ada ketidakseimbangan untuk ini, aku lebih suka tidur di paha wanita cantik. Li Kiyai berkata dengan malas. Hem, kamu tidak bisa naik ke sana meskipun ada hadiah besar. Huang Ning tidak mau menyerang. Sayangnya, Li Kiyai tidak menanggapinya. Sementara itu, para tetua diam-diam berbicara satu sama lain. Tidak ada prioritas yang ditetapkan untuk 300 langkah dalam sekte kami tetapi kami telah mengumumkan hal ini. Jika ada yang bisa melampaui rekor South Cons for Evater, mereka akan mendapatkan hadiah setinggi mungkin. Kata sesepuh yang bertanggung jawab dengan serius. Hadiah setinggi mungkin. Para murid menarik nafas dalam-dalam dan mulai berfantasi. Lagi pula tidak ada yang bisa melakukannya. Hem, kata seseorang. Menurutku itu tidak mungkin. Seorang penatua memberitahu teman-temannya. Belum lagi para murid, para tetua sendiri menganggap bahwa mencapai puncak adalah hal yang mustahil. Mereka sadar akan kemampuan jahat dan misterius Likie. Namun pendakian ini membutuhkan tenaga sendiri. Harta dan sarana lain tidak ada gunanya di sini. Mustahil. Seorang tua-tua langsung menyangkal. Apalagi Ping Wawang dengan menghentikannya saat ini tidak dapat melakukan ini. Seorang murid seperti Likie tidak memiliki peluang terlepas dari betapa misteriusnya dia. Saya ragu dia bisa naik 300 langkah. Bahkan manusia pun tidak memecahkan masalah, apalagi iblis. Dia akan segera mempermalukan dirinya sendiri. Yang lain mencibir. Huang Ning dan Zan Nu tentu saja menyukai perkembangan ini. Kenyataannya, Huang Ning khawatir Likie akan menemukan sesuatu yang bisa mengungkuli dirinya dan melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, pria itu berkata bahwa dia ingin menaiki semua anak tangga tersebut. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang menguntungkan. Dia bisa mengalahkan mereka tapi tidak mungkin dia bisa melaksanakan tuntutannya. Dia akan berubah menjadi badut yang menarik semua orang. Sangat ambisius, tidak sabar untuk melihat Anda memohon. Huang Ning berkata dengan sinis. Para tetua dan Zhang Yue tidak menertawakan Likie namun masih menganggap tugas itu mustahil. 300 langkah, itu keajaiban selama berabad-abad. Hanya saja, jangan memaksakannya karena mengingat kultivasi Anda saat ini, 30 langkah sudah cukup menakjubkan. 60 langkah akan menjadi keajaiban. Penatua yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya mencoba membantu Likie. Dia mengulurkan tangga agar pria itu turun tanpa memegang pengawasan yang mengarahkannya. Dia diam-diam menyarankan agar Likie berhenti membual sebelum terlambat. Dia benar, pilih saja tujuan yang lebih kecil. Fokus pada 30, lalu coba tantang 60. Poin Anda sudah cukup untuk melanjutkan uji coba kelima. Kata seorang sesepuh manusia, ingin melindungi Likie. Sebuah keajaiban selama berabad-abad. Baiklah, saya akan membuat satu untuk mendapatkan lebih banyak poin. Bagaimanapun, bangun di sana bukanlah masalah besar. Likie menyatakannya sambil tersenyum lebar. Kedua tetua tidak mengira dia akan mengabaikan saran mereka dan terus pamer. Mereka saling melirik dan tersenyum kecut. Kata-kata itu sudah keluar dari mulut pria itu dan mereka tidak bisa memaksanya kembali. 300 langkah. Dia tidak tahu batas kemampuannya. Kita lihat saja nanti apa yang akan dia lakukan. Seorang murid diperkenalkan. Coba pikirkan, daulor paling berbakat dari sekte mereka hanya berhasil melewati 100 langkah. Bagaimana seorang murid kulit besi bisa maju terus? Lelucon yang luar biasa. Nak, apa yang memberitahuku bisa melakukannya? Likie tersenyum dan bertanya pada Gong Kianyu. Dia melihat dan mendapati senyumnya percaya diri dan alami tanpa tanda-tanda arogansi. Matanya tampak dalam dan tegas. Ini adalah kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang berasal dari tulang belulangnya. Saya bersedia. Anda akan tetap setia pada kata-kata Anda, Tuan Muda. Dia akhirnya mengangguk, terpesona oleh kepercayaan dirinya. Dia tampak seperti pelayan saat ini yang membuat banyak orang terkejut dan kecewa. Biasanya, dia bukanlah orang yang sombong tetapi tetap menjaga jarak dari orang lain. Saat ini, dia tampak sangat patuh dan patuh saat berada di dekat Likie. Hal ini terjadi secara tidak terduga dan menimbulkan banyak kebisingan. Banyak murid yang ingin berada di posisi Likie. Ehem, Zhang Yue memerintahkan, kita akan mulai sekarang secara berurutan. Para peserta ujian mengalihkan fokus mereka dan menarik nafas dalam-dalam untuk mendapatkan kondisi mental terbaik mereka. Liu Xingyan, murid pertama dipanggil dan dia berdiri di depan Heaven Clem Steps. Dia merasakan tekanan besar meskipun menjadi anggota Divine Black yang luar biasa. Ini juga bukan kali pertama. Pengalaman kesulitan sebelumnya di sini membuatnya semakin tegang. Dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Berdengung, dia mengarahkan hukum prestasinya dan mulai bersemangat saat dia mengambil langkah pertama. Yang lain tidak memperhatikan apapun tetapi dia bisa merasakan bahunya didorong ke bawah seolah-olah dia sedang memegang tiang pembawa dengan dua beban seberat seribu pon. Energi aslinya yang kacau memulai rotasinya dan menstabilkan posisinya. Dia mengambil langkah maju berikutnya. Pada langkah kedua, beban takasat mata di bahunya langsung dilipat ganda. Dia masih bisa menahan ini dan mengincar serangan berikutnya. 5, 6, 7. Dia menghitung dengan tenang, begitu pula dengan banyak penonton di bawah. 30. Beberapa mulai membusuk. Saudara senior Liu, kamu membuat puncak seribu setan kami bangga. Setan berteriak. Sayangnya, kecepatan dan tingkat pemulihannya menjadi lebih lambat saat ini. 40. Para penonton masih berteriak, terutama yang berasal dari seribu setan. Murid ini dapat mendengar tulang-tulangnya bergesekan karena tekanan pada langkah ke-40. Ia ingin menghancurkannya. Ledakan. Dia terbakar. Seekor banteng besar muncul di dalam api dan meningkatkan kekuatannya. Banteng gila. Mantra hitam tingkat menengah. Teriak orang banyak. Beberapa orang merasa iri karena mantra ini sangat hebat. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Kekuatannya melonjak setelah mengaktifkan mantra dan dia melonjak 10 langkah dalam waktu singkat. 50. Dia sepertinya kekurangan tenaga saat ini, benar-benar berhenti dan terengah-engah. Dia mencoba menggunakan mantra-nya lagi tetapi tidak memberikan efek yang kuat. Tekanannya terlalu besar saat ini. Dia mencoba menginjak anak tangga ke-55 tetapi kakinya terasa seberat gunung. Dia masih bertahan. 58. Dia penuh gigi. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara sekarang. Tidak perlu memaksakannya jika tidak bisa. Seorang tua di bawah mengingatkan. Meski begitu, dia tidak mau menyerah dan menggunakan mantra-nya lagi. Nyala api di sekelilingnya menyala hanya untuk dipadamkan oleh tekanan. 6.60 Murid itu berhasil mencapai langkah ke-60 dan menghemat seteguk darah. Dia jatuh dari tangga dan ditangkap oleh pemeriksa. Para penonton tergerak. Mereka yang belum pernah melakukan ini sebelumnya berpikir bahwa ini akan sangat mudah. Namun, murid yang kuat ini hanya berhasil mencapai setinggi itu. Dia adalah salah satu yang terbaik di seribu setan. Bai Hang Kong, yang lebih tua menyebutkan nama berikutnya. Dia mengambil langkah pertama tetapi sayangnya, ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Budidayanya juga dangkal hingga dia berhenti setelah sembilan langkah. Dia tidak bisa menahan tangisnya setelah terjatuh karena kehilangan kesempatan untuk move on. Uji coba ini melenyapkan murid dengan sangat cepat. Sebagian besar tidak dapat melewati langkah-langkah tersebut. Mereka yang mampu mencapai 30 semuanya adalah murid terbaik dari 5 puncak. Sangat sedikit yang berhasil mencapai langkah ke-60. Ini jelas termasuk 10 besar generasi ini. Lebih dari separuh telah selesai pada saat ini. Para pemula merasa sedih karena mereka kekurangan pengalaman dan kekuatan, tidak seperti kakak dan adik mereka. Artinya, mereka tidak bisa mengikuti uji coba ke-5. Orang yang lebih tua yang hanya berhasil mencapai langkah ke-3. Puluh tidak masalah karena sistem poin. Mereka mendapat 50 dan ini cukup untuk melanjutkan. Uji coba ke-5 adalah yang paling diinginkan. Zan Hu tampil sempurna. Dia tidak punya masalah untuk mendaki 60 langkah pertama. Para penonton dari Jadebert secara alami bertepuk tangan dan membungku untuknya. Beberapa dari Furious Tiger juga ikut bergabung. Kakak pertama seharusnya bisa melakukan 80 langkah. Salah satu anggota Jadebert memuji setelah melihat dia naik dengan mudah. Tidak, menurutku 85. Seorang kakak laki-laki berspekulasi. Zan Hu mulai melambat setelah 70 langkah. Setiap langkah selanjutnya menjadi sulit. Aura agung keluar dari dirinya seperti raja yang mendominasi. Dia ingin menggunakan kekuatan saat ini. Ra, raungan harimau mengusir awan di atas. Totem harimau muncul, tampak garang dan megah. Harimau surgawi Skyroar. Merit lau hitam tingkat tinggi dari cabang Iron Road Demon King. Banyak yang berteriak setelah melihat ini. Hukum kebajikan dari garis keturunannya yang memberdayakannya dan mempercepat langkahnya. Para penonton menjadi iri sekali lagi. Zan Hu berasal dari klan bergengsi. Anggota klan ini dapat mempelajari hukum prestasi klan mereka bersama dengan hukum Divine Black. Hal ini menempatkan Zan Hu pada keuntungan besar dibandingkan dengan murid-murid hebat lainnya. 80. Teriakan datang dari setan. Zan Hu mendapatkan hasil terbaik sejauh ini dalam uji coba ini dengan cara yang paling mempesona. Orang-orang dari Furious Tiger dan Jadebert bangga akan hal ini. Namun, dia mulai melambat meskipun ada pemberdayaan Totem. Butir-butir keringat terlihat di mana-mana karena tekanan yang luar biasa. 85. Tubuhnya gemetar saat penonton tampil. 86. Dia masih mengambil satu langkah lagi dan akhirnya menyerah pada saat ini. Kakak pertama, kamu adalah sesuatu yang lain. 86 adalah hasil terbaik sejauh ini. Seorang junior berpakaian. Masih belum 90. Dia menjawab dengan nada penyesalan. Terserah kamu, kakak senior Huang Ning. Jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakanmu. Huang Ning tersenyum sebagai tanggapan. Mereka telah melepaskan persaingan mereka dan membentuk aliansi untuk menghadapi musuh bersama, Li Kie. Huang Ning benar-benar tidak mengecewakan. Dia dengan mudah menaiki 70 anak tangga saat jubahnya berkibar dengan cara yang keren. Dia memiliki aura yang melampaui batas seperti burung bangau di antara kawanan ayam, benar-benar pria yang tampan dan anggun. Dia sangat tampan. Banyak gadis dari lima puncak yang terpikat di atasnya karena dia terlihat sangat keren saat menaiki tangga. Dia pastinya yang paling tampan di Thousand Demons. Yang dari Thousand Demons adalah penggemar terbesarnya. Ya, pria seperti dia adalah pusat perhatian dimanapun. Dia sangat sempurna dan karismanya jauh melampaui orang lain namun masih sedikit yang ingin menantangnya, bodoh sekali. Seorang gadis berkata sambil menatap Li Kie dengan jijik. Bukankah ini bagus? Kami membutuhkan orang buta seperti itu untuk menantang kakak senior Huang Ning. Saat itulah dia akan benar-benar bersinar. Dia mungkin baik-baik saja tetapi jika mereka meminta, jangan salahkan dia karena telah menghancurkan mereka. Kata yang lain, gadis-gadis ini adalah penggemar Huang Ning dan tentu saja tidak menyukai Li Kie. Huang Ning mulai melambat setelah melewati 80 langkah. Dia juga mengaktifkan totemnya, sosok besar Raja Iblis dengan kehadiran yang mengesankan. Raja Iblis Anggur bercahaya. Beberapa berkata dengan hormat. Semua orang tahu bahwa dia memiliki garis keturunan Raja Iblis ini. Dengan mantranya diaktifkan, kekuatan dalam darahnya juga mengalir keluar. 90. Kakak senior, kamu bisa melakukannya. Kamu yang terkuat dan tertampan di seribu setan. Kamu bisa bikin marah kata itu. Penggemarnya mulai bernyanyi. Beberapa murid laki-laki menikmati ini ketika mereka melirik Li Kie. Semua orang tahu siapa yang dimaksud nyanyian itu. Sayangnya, Li Kie masih tertidur di paha kianyu. Dia juga tidak peduli dan terus memperhatikan seolah tidak ada yang lebih menarik di dunia ini. 95. Gadis-gadis di bawah menggenggam tangan mereka, merasa lebih gugup daripada Huang Ning. Dia pasti bisa mencapai 100. 100. Beberapa mulai berdoa untuknya. 97. Huang Ning mengalami masa sulit saat ini. Manik-manik seukuran kacang terbentuk di dahi saat ia basah kuyup dari atas ke bawah. 98. Yang lainnya sedang menghitung. Jika dia berhasil mencapai 100, dia akan menjadi orang pertama yang berhasil sejauh ini dalam uji coba ini. 99. Dia pucat dan gemetar. Langkah selanjutnya ini sangat sulit. Brengsek. Dia akhirnya tersendat dan muntah darah. Dia terjatuh dan ditangkap oleh pemeriksa. Banyak yang merasa kasihan padanya, bahkan para murid manusia. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Seorang penatua menguji. Huang Ning melampaui ekspektasi dan memperkuat statusnya sebagai seorang jenius. Sayang sekali, Huang Ning menaiki tangga dengan penyesalan setelah pulih. Tidak apa-apa, kamu yang terkuat di seribu setan dan yang terbaik kedua di sekte ini. Gadis-gadis itu datang dan menghiburnya. Benar, skormu lebih dari cukup untuk mengalahkan siapapun secara acak. Tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Kata yang lain, Huang Ning menatap tajam ke arah Li Kie dan tidak sabar untuk melihat pria itu mencobanya. Para tetua ingin meninggalkan Li Kie dan Gong Kianyu untuk yang terakhir kalinya. Alasan Kianyu sudah jelas. Dia adalah murid terbaik mereka sehingga mereka ingin dia menjadi yang terakhir di panggung. Adapun Li Kie, mereka membantu. Mereka ingin dia menyaksikan kakak-kakak seniornya mencoba terlebih dahulu sehingga dia dapat mempersiapkan mental untuk ujian tersebut. Sayangnya, dia tertidur sepanjang waktu. Hal ini membuat mereka tidak puas dengan kebijakan kepala sambil merasa tidak berdaya. Para murid di depan dengan cepat menyelesaikan giliran mereka dan hanya dua yang tersisa, Li Kie dan Gong Kianyu. Uji coba keempat menghilangkan banyak murid. Hanya sekitar 100 yang berhasil mencapai 60 langkah, sebagian besar adalah murid yang lebih tua. Pelaku percobaan pertama hampir tidak ada. Ada yang sedih dan putus asa setelah kalah. Namun, mereka berkata pada diri mereka sendiri bahwa ini bukanlah ujian terakhir mereka. Di sisi lain, bagi orang-orang seperti Huang Ning, ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka sudah cukup lama berada di Divine Black untuk mulai mengambil peran dan posisi. Dengan hanya dua langkah tersisa, Huang Ning saat ini memegang rekor terbaik di 99 langkah. Semua mata tertuju pada Li Kie dan Kianyu sekarang. Tentu saja dia melampaui Huang Ning karena dia berada di alam surgawi Yin Yang. Perbedaan dari dunia penuh tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menembus angka 100. Pertanyaannya menjadi, berapa langkah totalnya? Bagaimana dengan Li Kie? Mereka mengejeknya, berpikir bahwa trik dan metodenya tidak akan membantu di sini. Dia tidak punya peluang mengalahkan Huang Ning. Zhang Yue dan para tetua menatap keduanya dan tidak memanggil siapapun untuk datang. Wanita duluan, Li Kie bangkit dan tersenyum. Dia berjalan menuju tangga seperti Dewi Penggulingan Kerajaan. Temperamennya yang jauh, membuatnya semakin diminati oleh para murid laki-laki. Dia tampak seperti wanita cantik yang melayang di awan, tidak ternoda oleh debu di dunia fana. Baik penampilan, temperamen, dan tindakannya memikat penonton. Kenaikannya merupakan tarian yang indah di mata mereka, sebuah pesta visual yang menuntut semua perhatian mereka. Cantik sekali, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran romantis tentangnya masih terkesan. Ya, dia bukan hanya yang terkuat, dia juga yang paling cantik. Pengagumnya secara alami memuji sambil tenggelam sepenuhnya. Orang-orang kuat seperti Zhang Hu memiliki kekuatan mental yang kuat. Meskipun demikian, mereka masih terpengaruh olehnya. Kami benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Kianyu. Banyak murid perempuan yang merasa rendah diri. Orang-orang yang iri padanya harus mengakui kekurangan mereka. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa dia adalah kecantikan nomor satu di sekte kita. Seorang murid perempuan yang percaya diri dengan menyaksikan menerima kekalahan. Seratus langkah, seorang tetua menyelam mereka dengan teriakan. Orang-orang yang mengira menjadi tenang dan melihat seberapa jauh dia telah berhasil, masih dengan mudah. Aku benar-benar lebih lemah dari kakak muda. Kata Huang Ning sendiri, Zhang Yue dan para tetua mengharapkan hal ini karena mereka yakin dengan kemampuannya. Sepertinya 1.20 itu mungkin. Penatua yang bertanggung jawab mengangguk setuju, berpikir bahwa dia telah menghitung tujuan ini terlebih dahulu. 1.10 Seseorang berteriak, kakak senior, kamu pasti bisa mencapai angka 1.20. Lebih buruk, 1.20 tidak berarti apa-apa bagimu, kakak senior. Semua orang mulai memujinya karena kekaguman mereka terhadap kemampuannya, tidak ada yang akan menganalis kekuatan dan berpikir bahwa dia akan tetap setia pada klaimnya. Ketika dia mencapai angka 11, dia akhirnya menghadapi perlawanan. Namun, dia masih bisa mengatasinya tidak seperti Zhang Hu atau Huang Ning pada tahap akhir. Seperti yang diharapkan, dia akhirnya berhasil melewati pukul 1.20. Akankah dia memecahkan rekor yang telah disimpan selama beberapa generasi? Kerumunan itu meledak, 1.30, dia menantangnya sekarang. Namun, Kianyu mendapati dirinya dalam masalah setelah memasuki langkah ke-20. Ledakan, aura suci daerah merasuki tersebut. Api mulai melompati sekeliling, gelombang panas keluar. Ini adalah api samadhi tetapi itu bukanlah hal yang menakutkan orang. Seekor kura-kura hitam muncul dengan alam semesta di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya dan tampak seperti penguasa di atas banyak sekali hukum. Seni wilayah kura-kura hitam. Banyak murid yang tergerak melihat pemandangan ini dan merasakan dorongan untuk bersujud di hadapan entitas besar tersebut. Teknik patriark kita. Mereka menjadi iri juga. Ini adalah salah satu prestasi hukum terkuat dalam Divine Black yang diturunkan oleh nenek moyangnya sejak zaman kuno. Itu dianggap sebagai hukum surga tingkat tinggi pada generasi mendatang. Menurut legenda, setelah leluhur mereka menciptakan hukum ini, hukum ini juga menerima bimbingan dari makhluk abadi yang agung. Merit law berubah dari rumit menjadi sederhana, sesuatu yang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Kura-kura kemudian mewariskannya kepada murid-muridnya. Kapan aku bisa mempelajarinya? Beberapa orang bertanya-tanya. Mendapatkannya adalah satu hal tetapi bisakah kamu benar-benar mempelajarinya? Ada orang lain yang memiliki hukum tertinggi tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Seorang murid yang lebih tua menatap mereka dan berkata. Kelompok ini menoleh ke arah Li Kie setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa dia mendapatkan sembilan hukum purba, satu lagi prestasi hukum tertinggi dari sekte. Mereka, sayangnya, dia tidak bisa mempelajarinya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan hukum surga sebelum mencapai tingkat suci. Satu hal yang menyenangkan adalah memiliki nasib sejati sejak lahir. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Setiap langkahnya memiliki kekuatan kura-kura hitam. Dunia bergetar, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Sangat kuat, penonton merasa seolah-olah dia mampu membuka jalan menuju surga pada saat ini. Ledakan, dia berhasil mencapai langkah ke-130. Tempat itu menjadi sunyi, apalagi para tetua pun tergerak. Menakjubkan, kata Zhang Yue. Dia mungkin tidak melakukan lebih baik darinya meskipun dia menyimpannya saat ini. Ingat, dia satu generasi lebih tua dengan keunggulan budidaya penuh. Sayangnya, dia gemetar dan basah oleh keringat. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah batas kemampuan. Tidak perlu melanjutkan, kamu sudah memecahkan rekor. Kata sesepuh yang bertanggung jawab. 130 adalah salah satu rekor terbaik dalam Divine Black. Dia telah melampaui banyak orang sebelumnya. Ini hampir tidak ada duanya bagi mereka yang hadir. Mereka nanti bisa menjadi lebih kuat dan mungkin tidak bisa mengalahkan angka ini. Gong Qianyu mencetak, jelas tidak bisa melanjutkan. Meskipun demikian, baik junior maupun senior yakin dengan kehebatannya. Dia masih belum menyerah dan memaksakan gigi, ingin maju. Para tetua bertukar pandang dan mengerti alasannya. Ini adalah ujian terakhirnya jadi dia menginginkan rekor yang lebih baik lagi. Tidak ada gunanya mencoba lagi setelah menghancurkannya menjadi lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, upaya ini memiliki arti penting baginya. Berdengung, nasib sejatinya terbang keluar dari Istana Takdir. Itu tampak seperti salinan mini miliknya, dingin dan jauh. Itu cemerlang dengan lingkaran cahaya yang berputar. Aura kuno ada seiring dengan kekuatan Dao. Tampilannya menyatu dengan langit dan bumi. Nasib sejati bawaan, aura kuno dan cahaya terang ini berbeda dari takdir sejati orang lain. Dilahirkan dengan takdir sejati berarti potensi yang tak terbatas. Hal inilah yang terjadi pada Qianyu. Yang lain perlu mempelajari hukum prestasi dalam urutan yang benar. Di sisi lain, dia sepenuhnya bebas dari aturan ini. Dia masih bisa mengembangkan hukum surga tingkat tinggi sambil menjadi cangkang fana. Ini adalah hal terbaik tentang nasib sejati bawaan ini. Bayangkan saja, berada di alam terendah dan mengembangkan hukum prestasi terbaik, ini adalah titik awal yang lebih tinggi daripada orang lain. Nasib aslinya dikombinasikan dengan hukum pemerintahan memungkinkan dia memasuki kondisi terkuatnya. Dia menjadi bersemangat kembali dan mengambil beberapa langkah lagi. 136, 137, 138 Para penonton menghitung setiap kali dia melangkah. Zhang Yue dan para tetua menjadi cemas saat menonton ini. 139 Dia terhuyung-huyung saat ini. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, tidak ada yang berani mendesaknya. 140 Langkah ini sangat sulit tetapi dia bertahan dan berusaha mengumpulkan lebih banyak kekuatan. 141 Kerumunan itu berteriak. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada saat ini. Kakinya hanya berjarak sedikit dari langkah berikutnya. Sayangnya, afinitas yang menekan pada saat ini terlalu berat baginya. Saya menyerah. Dia tidak punya pilihan. Langkah ke 141 Puncak leluhur dipenuhi dengan teriakan dan sorak-sorai. 141 Para senior saling bertukar pandang dan menjadi emosional. Selamat, kakak senior. Anda benar-benar orang nomor satu di sekte kami. Semua orang mendekat dan berkumpul di sekitarnya. Dia hanya mengangguk sebagai ungkapan terima kasih, tidak menunjukkan kesombongan dan kebanggaan. Sungguh luar biasa. Penatua yang bertanggung jawab berjalan mendekat. Dan berkata kepadanya, hanya nenek moyang keong selatan yang melakukan lebih baik dari Anda dalam sejarah sekte kami. Anda berada di posisi kedua. Ini akan dicatat dalam catatan sejarah sekte tersebut. Semua orang yang menganggap pencapaian ini patut dibanggakan. Kamu pasti akan melampaui master sekte. Seorang tetua yang lebih tua mengelus janggutnya, terlihat cukup senang. Menurutku, kamu akan mencapai tingkat suci dalam waktu kurang dari satu abad. Penatua lainnya menambahkan, seluruh sekte menaruh harapan besar padanya. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Ping Suawang. Para tetua dari lima puncak jarang menyepakati satu hal tetapi kali ini dengan suara bulat. Memiliki keahlian lain di tingkat suci adalah masalah besar bagi Divine Black. Dia tetap tenang dan mendekati Lee Kie yang tidak bereaksi besar terhadap pencapaiannya. Giliranmu, Tuan Muda. Dia ingin melihat keajaiban. Intuisi membayangkan bahwa dia pasti akan mengalahkan rekornya meskipun dia adalah seorang kulit besi. Dia akan mengalahkan rekor Daul Lord juga. Tentu saja, Lee Kie tersenyum dan berjalan menuju tangga. Penonton tidak sebaik mereka terhadap Gong Kianyu. Saudara Muda Li, saya menunggu Anda mencapai langkah terakhir dan menjadi orang nomor satu di sekte kami. Salah satu kakak senior dengan sinis berkata sambil mencibir. Ya, orang nomor satu dalam sejarah. Yang lain mulai tertawa. Zhang Yue dan para tetua tidak mengatakan apapun. Mereka menatap tajam ke arah Lee Kie dan berpegang pada secerca harapan akan keajaiban. Mungkin pemuda yang tidak dapat memahami hal ini akan mengejutkan semua orang lagi. Aku menunggumu untuk mengalahkanku. Jika Anda tidak bisa melewati seratus, keluarlah dari Divine Black. Huang Ning di dalamnya. Kakak senior, kamu meningkatkannya. Seorang teman baik menambahkan, saya pikir dia bisa melewati sepuluh langkah tapi seratus. Itu lebih sulit daripada mencapai surga itu sendiri. Benar, aku berani bertaruh sepuluh adalah jumlah maksimalnya. Satu lagi memandang rendah Lee Kie. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lee Kie tersenyum dan tidak peduli dengan komentar yang menyinggung itu. Ekspresi Huang Ning menjadi jelek. Ia tetap berjalan menjauh dan memperhatikan dengan kedua tangannya di depan dada dari kejauhan. Ketika orang itu kalah, dia harus meninggalkan Divine Black. Saat itulah Huang Ning akan membuat daging cincang darinya. Hem, penasaran betapa sulitnya ini. Lee Kie menggeliat dan memutuskan untuk bermain dengan penonton sebentar. Dia meluangkan waktu untuk mengambil setiap langkah dan memalsukan kesulitannya. Satu, dua, tiga, empat. Dia dengan serius menghitung setiap langkahnya, berusaha keras untuk menyebarkan beritanya. Begitu dia mencapai langkah kelima, dia terguncang maju mundur, hampir terjatuh. Awas sekarang, jangan sampai kalah pada langkah ke enam. Beberapa orang di bawah tertawa terbahak-bahak. Enam, Lee Kie akhirnya berhasil sampai di sini. Hem, batasnya sepuluh. Aku akan makan sebongkah batu jika dia bisa mendapatkan sebelas. Seorang murid mencibir. Tuan muda, Anda bisa melakukannya, dapatkan tiga ratus. Hanya anak-anak dari desa Liu yang aktif mendukungnya. Tuan muda, kamu bisa melakukannya. Jadilah yang terbaik dengan mencapai puncak. Anak-anak menyembunyikannya. Tuan muda, tempat pertama adalah milik Anda. Lu Dawei tidak mau bergabung. Dia tidak tahu berapa banyak langkah yang bisa dilakukan Lee Kie, tetapi karena dia mendapatkan banyak manfaat dari bantuan Lee Kie dan taruhan sebelumnya. Dia membeli segalanya untuk mendapatkan tempat nomor satu dan mendapat banyak uang. Oleh karena itu, meskipun Lee Kie tidak bisa mendapatkan posisi tiga teratas saat ini, dia sudah cukup menang dan tidak punya apa-apa selain rasa. Terima kasihnya terhadap Lee Kie. Beberapa rekannya memandang seolah dia idiot tapi dia tidak berhenti berteriak memanggil Lee Kie. Banyak setan yang memandangnya bukan hanya sebagai orang bodoh tetapi juga sebagai penjahat. Mereka tentu saja membenci Lee Kie terutama karena Gong Kianyu. Selain itu, dia juga merupakan musuh Huang Ning dan Zan Hu. Keduanya melambangkan sisi iblis sehingga Lee Kie tentu saja adalah musuh mereka juga. Sekarang, iblis seperti Lu Dawei mendukung Lee Kie. Penghienat, merupakan kata yang tepat di sini. Itu sebabnya mereka melontarkan serangan terhadapnya, tidak lagi mengira itu adalah milik mereka. Sai, tidak bisa bergerak sama sekali, harus istirahat dulu untuk mengambil nafas. Lee Kie tampak tak berdaya setelah mencapai langkah gemetar, terengah-engah sambil duduk. Orang-orang di bawah mulai ragu-ragu. Hahaha, akhirnya, lihat, sudah kubilang dia tidak bisa sejauh itu dengan pelautnya. Sepuluh langkah adalah batas maksimalnya. Setan tertawa terbahak-bahak. Hem, tidak percaya dia menantang kakak senior Huang Ning, dasar orang bodoh. Seorang teman Huang Ning mencibir. Keluarlah dari sekte ini untuk menyelamatkan dirimu dari rasa malu lebih lanjut. Banyak setan dan beberapa manusia menunjukkan rasa jelek mereka, yang terakhir bergabung karena cemburu karena Gong Kianyu. Lee Kie mengabaikan mereka dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tersenyum dan berkata, harus terus maju, jangan menyerah secepat itu. 11, 12, 13 Dia menghitung. Setiap langkah membutuhkan banyak usaha. Dia perlu bernapas setidaknya tiga kali sebelum melanjutkan perjalanan. Yang tertawa tiba-tiba berhenti karena mereka lengah. Hem, perjuangan terakhir, sia-sia saja. Mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Seorang murid diperkenalkan. Dia sudah mencapai batasnya, 20 adalah batas maksimalnya. Setan menambahkan, 90, 20. Tangan Lee Kie berlutut sambil bermandikan keringat. Satu langkah lagi tampaknya mustahil. Sial, terlalu lelah, aku harus istirahat sebentar. Dia menghela nafas dan duduk kembali. Haha, lihat, aku benar. Iblis itu sebelumnya tertawa, dia tidak akan mampu melewati ini. Selamat atas kemenanganmu, kakak senior. Beberapa mulai menyanjung Huang Ning sebelum memberikan kesimpulan yang sebenarnya. Ini masih terlalu dini. Jawab Huang Ning tapi sudah ada senyuman di wajahnya. Pria itu tampak selesai pada langkah ke-20. Kemungkinan besar yang terbaik adalah 30 langkah dan bahkan itu pun mendorongnya. Kemenangan tampaknya akan diperebutkan. Senyuman itu berubah menjadi seringai, matanya bersinar dengan niat membunuh. Terima saja kekalahan dan mundurlah. Jangan buang waktu semua orang. Murid lain merengmut. Oke, dapatkan udara segar kembali. Saatnya melanjutkan. Likie mengabaikan mereka dan berkata. Oleh karena itu, dia bertujuan untuk langkah selanjutnya. 21, 22, 23. Dia menghitung setiap langkah seperti sebelumnya. Oke, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seorang murid berkata, Yah, 30 saja sudah cukup, tidak lebih. Tapi itu tetap tidak berguna. Setan berkata dengan nada mencemooh. 30. Likie berhasil mencapai langkah ini dan memijat pinggangnya sambil meratap. Huh, baru 18 tahun namun sudah merasakan tua dengan rasa sakit di mana-mana. Ini tidak bagus, aku perlu istirahat. Dia duduk lagi. Ini adalah yang ketiga kalinya dia beristirahat. Para penonton mulai menonton. Saya ragu dia bisa berdiri atau terus berjalan lagi. Salah satu dari mereka menegaskan. Likie segera membuktikan bahwa dia salah dengan berdiri dan menamparkan pantatnya. Harus melanjutkan, masih ada 270 langkah lagi. 30. 1. 32. 33. Hal yang sama terulang kembali. Orang yang berbicara tadi menjadi merah, tidak bisa berkata-kata karena malu. Jadi apa, dia tidak akan mencapai 100. Dia menambahkan. Namun pada titik ini, mereka yang mengolok-oloknya berhenti dan menjadi canggung. Mayoritas dari mereka tidak dapat mencapai usia 30. Bahkan, ada yang tersesat setelah 10 langkah. Bagaimana syarat mereka memenuhi syarat untuk mengolok-oloknya. 40. Likie dengan lantang meratapi hal ini. Huh, punggungku hampir patah. Ini tidak bagus. Sepertinya aku harus istirahat lagi. Apa yang terjadi? Para penonton saling bertukar pandang. Jangan bilang dia akan bangun lagi. Seorang murid yang lebih tua tetap skeptis terhadap kemampuan Likie untuk bergerak maju. Benar saja, Likie bangkit dan mulai mendaki sekali lagi, membuat pria itu sangat malu. 50. Kata Likie. Seseorang di bawah segera menyelanya dan berteriak, kamu akan istirahat lagi. Ya, tulangku tidak mampu menangani ini. Harus istirahat. Likie tersenyum dan duduk kembali. Gong Kianyu tersenyum setelah melihat penampilannya. Sayangnya, penonton tidak cukup beruntung melihat betapa cantiknya dia karena mereka sibuk dengan Likie. Jadi ini benar-benar berhasil. Seseorang bertanya-tanya karena tidak ada satupun dari mereka yang berhenti untuk beristirahat seperti dia. Apakah kamu akan segera mulai? Seorang murid bertanya. Istirahat yang cukup untuk saat ini? Likie dengan tersenyum menjawab dan melanjutkan. Ada masalah di sini, dia istirahat sambil mendaki setiap 10 langkah, tidak ada orang lain yang melakukannya, itu tidak adil. Setan memprotes. Bodoh. Kali ini bukan Kianyu yang berbicara, melainkan orang yang lebih tua yang bertanggung jawab. Dia memantulkan iblis itu dan menambahkan, coba lagi jika Anda tidak yakin. Lakukan 30 langkah dan aku akan menghadiahkan harta karun. Murid iblis ini hanya menyelesaikan beberapa langkah. Dia secara alami menjadi merah setelah dihukum. Anda tidak bisa beristirahat di tempat yang tinggi karena memetik yang terbaik. Berlama-lama hanya akan menyianyiakan kekuatan. Sekali Anda duduk, Anda tidak akan bisa berdiri sama sekali. Oleh karena itu, pendakian memerlukan momentum pemanfaatan yang berkelanjutan. Kakak pertama menyoroti iblis bodoh itu. Meskipun mereka tidak menyukai Likie, akan sangat bodoh jika menanyakannya pada saat ini. 70. Likie berhasil mencapai usia 70 dengan cara yang menakjubkan. Kamu istirahat lagi kan? Apakah kamu benar-benar perlu melakukannya? Beberapa penonton yang skeptis meneriakinya. Tentu saja saya harus istirahat. Anak-anak muda, berjanji untuk menjaga punggungmu dengan baik atau itu akan menjadi buruk di masa depan. Likie tersenyum dan duduk kembali. Orang-orang mengolok-oloknya pada awalnya karena istirahat. Beberapa orang mengira dia tidak akan mampu berdiri kembali. Sekarang, tindakan yang berulang-ulang membuat mereka mati rasa. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang diam-diam bertanya. Mungkin dia tahu cara menaiki tangga dengan benar. Rahasia atau semacamnya. Mereka yang tidak menyukai punya alasan. Mereka tidak mau menerima bahwa dia melakukannya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Itu salah satu kemungkinannya. Tidak mungkin dia bisa mencapai ketinggian itu saat menjadi iron skin. Dia menemukan lubang di tangga, atau Anda harus beristirahat setiap sepuluh langkah. Itulah waktu terbaik untuk mengingat kembali. Setan di dalamnya. Jangan ragu untuk mencoba. Zhang Yue dengan dingin menyela, karena kamu sangat yakin tentang hal ini. Mulai mencapai puncaknya sehingga semua orang dapat melihat seberapa mampu kamu. Aku, iblis itu, langsung panik. Kenyataannya, dia hanya berbicara omong kosong sambil mencoba mencari alasan untuk menolak pencapaian Li Kie. Pergi, mata Zhang Yue menjadi lebih dingin, tekanannya meningkat. Sebagai penguasa burung giyok, kekuatan letusan darinya membuat muridnya bergidi ketakutan seolah-olah ada serigala yang sedang menyinarinya. Dia tidak berani untuk tidak patuh dan menaiki tangga. Dia meniru Li Kie dan duduk setelah sepuluh langkah. Dia hampir tidak berhasil melampaui ini selama ujiannya sendiri. Sekarang, begitu dia duduk, dia tidak bisa bangun lagi. Ah, dia meraung dan menggunakan seluruh energinya untuk berhenti berpikir tetapi tidak ada gunanya. Semua orang melihat ini dan menyadari bahwa tidak ada kesalahan dalam langkah-langkah ini. Momentum sangat penting selama pendakian. Berhenti hanya akan meningkatkan tekanan. Murid itu akhirnya menuruni tangga, wajahnya semerah mungkin. Dia memanggil Li Kie sebelumnya hanya untuk memamerkan dirinya sendiri di hadapan rekan-rekannya. Ini membuktikan bahwa Li Kie tidak perlu istirahat sama sekali. Jadi mengapa dia berhenti setiap saat? Seorang murid akhirnya mengerti, dia hanya bermain-main dengan mereka. Pada awal usahanya, banyak orang yang tidak menghormatinya secara vokal. Sayangnya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang mengejek mereka. Beberapa orang terus tertawa selama sekitar 30 langkah pertama. Siapa yang bodoh di sini? Zhang Yue dan para tetua sudah mengetahui hal ini sejak lama. Mereka tahu bahwa dia hanya mempermainkan yang lain. Namun, mereka tidak tahu bagaimana ia bisa menahan tekanan mengingatnya yang dangkal. Langkah-langkahnya baik-baik saja, tidak ada lubang dan kekurangan yang bisa dimanfaatkan. Pada titik ini, mereka berpikir bahwa dia sama sekali tidak mempengaruhi meskipun sudah berada di ketinggian. Li Kie pasti melakukan sesuatu yang istimewa di luar pemahaman mereka. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa jahatnya bocah ini. Seorang selanjutnya pada akhirnya menyimpulkan. Petik 2.91, 92, 93, 94 Sekelompok orang dengan keras menghitung di bawah tangga. Pada awalnya, hanya anak-anak Liu yang mendukungnya. Saat dia bergerak ke atas, cemohan itu berhenti sepenuhnya. Siapa yang berani memikirkannya saat ini? Mereka sendiri tidak bisa mencapai ketinggian itu. Melakukan hal itu adalah hal yang bodoh. Beberapa orang menjadi gelisah, terutama iblis di pihak Huang Ning. Kemenangan Li Kie sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Huang Ning memasang ekspresi jelek. Dia menyadari bahwa Li Kie benar-benar bisa mengalahkannya. Dia akan kehilangan harta berharga selain dipermalukan di depan Kianyu. Dia berada di posisi kedua dengan 99 langkah selesai. Hal ini menjadikannya menonjol di antara banyak orang dan menimbulkan kegemparan. Dia berharap ini cukup untuk menarik perhatian dan dukungannya. Terlebih lagi, mengalahkan Li Kie berarti mengusir orang itu dari Divine Black. Prestasinya selama uji coba mungkin juga membuatnya terkesan. Sayangnya, dia bisa melihat mimpinya runtuh saat Li Kie hampir mendekati langkah ke 99. 99. Semua orang berteriak keheranan. Li Kie sekarang bahkan bersama Huang Ning. Tinggal satu langkah lagi dan Huang Ning akan menjadi pecundang. Hah, capek sekali, sekali lagi. Li Kie kali ini melanggar aturan dan berhenti. Semua orang memperhatikan dan dengan sabar menunggu. Namun, kali ini dia membutuhkan waktu beberapa saat, mencengkeram kakinya ke depan dan ke belakang sambil duduk di anak tangga. Hah, kakiku tidak mendengarkanku. Dia memijat kaki dan meratap. Saudara mudali, jika kamu mengalami masa sulit, tidak perlu memaksakannya. Sungguh luar, biasa kamu bisa mencapainya sejauh ini, aku hanya mengagumimu. Huang Ning berbicara, sangat familiar. Penindasan terhadap langkah-langkah ini bukanlah bercanda, memaksakan diri mungkin akan mengakibatkan kerusakan permanen pada yayasan dao anda. Dia berbicara seolah-olah dia peduli dengan kesejahteraan Li Kie. Kenyataannya, dia hanya ingin Li Kie berhenti agar hasilnya seri, bukannya kalah. Li Kie tidak menjawabnya. Dia tersenyum pada Kianyu dan berkata, Nak, kakiku yang lelah sudah tidak mendengarkanku lagi, ayo pijat tuan mudamu. Kemunculan ini tentu saja mengejutkan semua pendengar. Para murid yang hadir tidak dapat mempercayainya. Beberapa orang mengira mereka salah dengar. Siapakah Gong Kianyu? Dia tidak lain adalah jenius terkuat mereka, kandidat penerus sekte dan anggota tercantum. Dia tak bersaing dalam hal status dan kekuasaan. Sekarang, Li Kie ingin dia memijat kakinya. Pengajuan ini keluar jalur dan tidak logistik. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu penggemarnya meledak. Lihatlah dirimu terlebih dahulu sebelum melontarkan omongan kosong ini. Setan menambahkan sebelum Kianyu bisa menjawab. Kau keterlaluan, dengan sengaja menghina kakak senior kita. Tidak ada yang akan menerima ini. Banyak yang mulai mengkritik dan membentaknya. Kenapa tidak? Di sisi lain, Kianyu memperhatikan dan menganggu. Dia mulai menaiki tangga. Beberapa orang mengira mereka mendengar sesuatu lagi. Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Orang lain akan gembira jika mendapat kesempatan untuk melayaninya. Sekarang, dia ingin melayani Li Kie. Semua ini tidak terbayangkan. Begitu mereka sudah tenang, mereka mendudukannya di sana dengan kaki rileks. Gong Kianyu mengepalkan dan mulai memijatnya. Gerakannya amatir dan canggung. Ini disebabkan oleh ketulusannya. Para penonton menjadi membeku melihat pemandangan ini. Mulut mereka terbuka lebar sementara kata-kata mereka tertahan. Mereka yang memukul Li Kie sebelumnya seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencengkeram tenggorokan mereka. Mereka mengira dia sombong dan tidak masuk akal karena menuntut hal tersebut. Sayangnya, dia rela melakukannya atas keinginannya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Penggemarnya diliputi berbagai emosi negatif. Di masa lalu, mereka akan senang berinteraksi dengannya. Mendapatkan perhatiannya sepersekian detik saja akan membuat sisa hari mereka lebih cerah, semacam suatu kehormatan. Dewi dalam pikiran mereka saat ini sedang memijat kaki Li Kie, tidak ada yang berani memimpikannya hal seperti itu. Li Kie duduk di sana dan menikmatinya tanpa peduli. Dia tidak menunjukkan kebahagiaan apapun seolah-olah memang seharusnya begitu, sungguh bukan masalah besar. Sebenarnya dia hanyalah murid biasa. Dia tidak akan merasa istimewa jika memiliki seorang kaisar atau daolor yang melayaninya. Kianyu segera menyelesaikannya dan pergi. Li Kie merentangkan kakinya dan berkata, Ah, jauh lebih baik, sepertinya 300 langkah tidak akan menjadi masalah. Dia berdiri setelahnya karena mengecewakan Huang Ning. Jantung yang terakhir berdetak kencang. Dia menggenggam tangannya, lebih tegang dari siapapun yang hadir. Dia hanya ingin Li Kie berhenti, tapi karena pria itu bisa berdiri dengan mudah, dia punya perlindungan buruk terhadap hal itu. 100. Beberapa orang berteriak setelah melihat langkah Li Kie selanjutnya. Mereka kemudian secara bertahap berbalik ke arah Huang Ning. Meski mereka tidak mengolok-oloknya, mereka tetap memikirkan taruhannya. Huang Ning kalah. Sesederhana iu. Alasan, penjelasan, dan alasan tidak penting. Dia penuh percaya diri setelah mengambil 99 langkah, percaya bahwa tidak mungkin seorang yang menguasai kulit besi bisa mengalahkannya. Namun sekarang, kenyataannya Li Kie sedang berdiri di anak tangga ke-100. Dia bisa merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar. Itu bukan hanya satu harta karun tetapi seluruh reputasinya. Dia juga kehilangan kesempatan untuk mengesankan Gong Kianyu, tidak, bahkan lebih buruk dari itu, dia terlihat seperti banyak orang saat ini. Kulitnya terus berubah warna, dari putih menjadi hijau. Li Kie berdiri di atas anak tangga ke-100 dan melihat ke bawah, idiot yang tidak dapat disembuhkan. Nada suaranya santai dan acuh tak acuh namun tanpa ampun menyerang penonton. Mereka semua menjadi malu dengan wajah panas. Huang Ning merasa paling buruk karena komentar itu paling ditujukan padanya. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan saat dia menatap Li Kie. Ekspresinya menjadi berubah. Para tetua hanya tersenyum kecut. Li Kie memenangkan hak untuk membayar kembali setelah mencapai pos pemeriksaan itu. Kerumunan yang dipermalukan jelas-jelas marah tetapi harus menutup mulut dan menelan amarah mereka. Mereka tidak bisa membalas tanpa memiliki catatan yang lebih baik darinya. Oke, 200 lagi menunggu ku, tidak akan bermain-main dengan kalian lagi, saatnya menyelesaikan ini. Li Kie menggeliat lagi dan bergerak maju. 103, 104, 105. Dia berlari jauh lebih cepat dari sebelumnya, hampir seperti berlari menaiki tangga. Orang-orang kesulitan mengikuti. Beberapa waktu yang lalu, dia terengah-engah dan berjuang setelah setiap langkah kemudian perlu istirahat setelah setiap 10 langkah. Saat ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan, tidak ada napas cepat atau sakit punggung. Penonton kembali tercengang. Mereka tahu bahwa semakin tinggi, semakin sulit dan kuat tekanannya. Li Kie tampak sama sekali tidak terpengaruh dengan memikirkan hal tersebut, bergerak semakin cepat. Terlihat jelas bahwa dia hanya bermain-main pada 100 langkah pertama, hanya berpura-pura kelelahan. Mereka mengira sebagai badut atau sampah beberapa waktu lalu. Sekarang, sepertinya merekalah badutnya. Pergeseran mendadak ini membuat mereka berada dalam posisi yang tidak nyaman. 141, 142. Seorang murid mengalami kesulitan untuk mengimbangi Li Kie. Jumlah ini membuat semua orang bergidik. Beberapa orang menoleh ke arah Kianyu. Dia memiliki ekspresi tenang, tidak seperti Huang Ning yang saat ini sedang marah. Dia tidak mengira hal ini sedikit mengejutkan setelah dilampaui oleh Li Kie. Dia mendapat rekor terbaik. Banyak yang menjadi emosional setelah ia mendapat tempat nomor satu dalam uji coba ini. 156, 157. Penghitung mengatakan hal yang sama dua kali karena terkejut. 157, 158, 159, 160. Li Kie sama sekali tidak berhenti di langkah ke 157 seolah-olah angka ini tidak berarti apa-apa. Namun, masa tidak merasakan hal yang sama. Para juga tetua memperlakukannya secara istimewa karena catatan sejarah tertinggi adalah milik South Cons Dao Lord dengan 156 langkah. Tidak ada yang mampu mengalahkan angka yang dibuat oleh Dao Lord selama masa mudanya. Dia memanfaatkan bakat istimewanya dan akhirnya mencapai banyak hal besar. Kini, rekornya telah dipecahkan oleh Li Kie. Rekor baru, gumam tetua yang bertanggung jawab. Para Eselon atas tidak dapat mempercayainya. Akan lebih masuk akal jika Li Kie berbakat dan berkuasa. Misalnya, memiliki takdir sejati bawaan, fisik Dao bawaan, istana takdir bawaan. Namun, bakat ketiganya berada pada tingkat fana. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang ahli yang telah hidup selama berabad-abad untuk mencapai alam yin yang atau alam berbagai bentuk. Ada banyak penggarap kulit besi seperti dia di Divine Black. Namun, seseorang seperti dia berhasil memecahkan rekor sejarah sekte tersebut. Bocah ini mungkin tidak bisa dijelaskan. Penatua berpengetahuan yang bertanggung jawab. Merasa tidak berdaya. Benar, tidak ada yang lebih aneh dari ini. Dia telah mengatasi semua rintangan dengan begitu mudahnya. Kata seorang tetua-tua, mereka telah sepenuhnya dimenangkan olehnya. Akal sehat dan alasan tidak ada artinya jika menyangkut Li Kie. Hal yang paling aneh dan sulit dipercaya tampak biasa saja di sekitar Li Kie. 200, 201, 202. Penghitungan masih berlanjut. Mereka yang berada dalam keadaan pemrograman akhirnya pulih hanya untuk dikejutkan lagi oleh angka ini. Tidak ada seorang pun yang bertindak sejauh ini lagi. Dia tidak akan kesulitan mencapai 300. Zhang Yue menghela nafas dan berkata. Qian Yu telah memperhatikan dengan cermat. Faktanya, dia tahu bahwa dia dapat mencapai puncak tanpa kesulitan apapun. Begitu dia melihatnya menyelesaikan 29.9 yang pertama. Jika uji coba ini memiliki 500 atau bahkan 1000 langkah, itu tetap tidak akan berhasil. Ini tidak lebih dari sebuah angka. Sebagian besar mengolok-oloknya karena klaim percaya dirinya sebelumnya. Sekarang, mereka mengetahui bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. 270, 271, 272. Saat dia semakin dekat ke puncak, pemandangan menjadi senyap. Para penonton menyaksikan dengan nafas tertahan. Bahkan setetes jarum pun bisa terdengar sekarang. Oh, juga suara-suara yang menghitung. Ekspresi Zhang Hu dan Huang Ning tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, terutama ekspresi Huang Ning. Dia sudah merasa sedih ketika Li Qi Ye berhasil mencapai angka 100. Tapi itu hanya satu langkah lebih banyak dari rekornya. Itu hanya membuatnya menyesal telah melakukan taruhan. Sekarang, 270. Ini jauh melampaui siapapun di Divine Black, baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Perbedaan ini mengubah perasaannya sepenuhnya. Kemarahan dan keengganan untuk kalah semuanya hilang. Dia bisa menjadi pertarungan yang dia bisa di masa depan dengan pencapaian yang luar biasa, namun melampaui Li Qi Ye dalam uji coba ini masih mustahil. Dia akan selalu berada di bawah pria itu. Rekor langkahnya yang 99 tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rekor 300 langkah yang akan segera dicapai Li Qi Ye. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami tingkat keputusasaan seperti ini. 300. Benar saja, Li Qi Ye berhasil mencapai puncak ujian di antara awan dan kabut ini, tampak seperti makhluk abadi. 300. Orang-orang tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Dia benar-benar melakukannya. Bahkan anak-anak dari desa Liu tidak mencengkeram tangan. Saat ini, pernyataan hikmat dan diam jauh lebih pantas untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pencapaian ini. Oh, hadiah tambahan. Li Qi Ye tersenyum. Apa itu? Penatua yang bertanggung jawab berteriak karena Li Qi Ye berada di ketinggian. Yang di bawah menjulurkan mengingatkan, ingin melihat pemandangan di atas. Hanya segel pedang. Li Qi Ye menjawab dengan santai. Legenda itu benar, kata tetua yang bertanggung jawab. Legenda apa? Teman-temannya langsung bertanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Dalam kisah ini, setelah South Kongs Forevater menjadi Daulor, dia naik ke atas lagi dan meninggalkan segel pedang. Siapapun yang bisa mencapai tempat itu akan mendapatkannya. Jadi benar, hanya saja sebelumnya belum ada yang mampu melakukannya, makanya ada skeptisisme. Jadi, apa segel fungsinya? Seorang tetua mengangkat ke lopak mata. Itu adalah pedang di sekte kami. Penatua yang bertanggung jawab melihat ke arah puncak Keong Selatan. Yang itu, semua tua-tua menjadi kaget. Segel ini bisa mengendalikan pedang. Penatua yang bertanggung jawab menambahkan. Para murid yang terlibat tidak tahu apa yang mereka bicarakan tetapi Zhang Yue tahu. Akibatnya, dia menjadi terkejut. Segel ini, agak jelek tapi sepertinya aku masih bisa menyukainya. Suara Likie terdengar dari atas. Agak jelek. Para tetua tidak tahu bagaimana harus merespons. Segel tak tertandingi ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan pedang ilahi tanpa menghadapi batasan dan beban apapun. Begitu banyak senior yang mendambakan hal seperti ini. Bahkan Master Seke mereka ingin mengendalikan pedang ilahi. Jadi, segel ini adalah harta tak ternilai yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Saat ini, Likie tampak ragu-ragu untuk bertahan hidup. Para tetua tidak tahu apakah harus iri padanya atau tidak. Memperbaiki. Setelah Likie meraih segelnya, kilatan pedang meluncur ke langit dan membelah cakrawala dan banyak sekali alam. Kilatan ini dapat menekan zaman dan semua dewa dan setan. Segudang Dao kembali ke sumbernya, sebuah bukti tak stabilnya. Itu mengejutkan semua orang di Divine Black, dari murid biasa hingga Ping Suawang sendiri. Mata Ping Suawang menjadi bersinar karena pedang dewa di depannya adalah sumber kekuatan ini. Ia akhirnya melepaskan tebasan ke atas untuk menunjukkan supremasinya. Suawang terhuyung mundur dan menarik nafas dalam-dalam. Siapa ini? Dia menatap puncak leluhur, menyadari alasan harmonisasi tersebut. Dia tidak menyangka ada orang di generasi ini yang mampu melakukannya. Dia memfokuskan dan melihat semuanya di sana. Itu dia. Dia menemukan penjelasan yang sangat mencengangkan. Pedang itu akhirnya bangkit setelah bertahun-tahun, sangat sulit dipercaya. Dao Raja Bodhi seribu tangan sedang mekar penuh. Matanya terfokus pada puncak leluhur dan melihat peristiwa tersebut. Apakah ini berkah atau bencana? Tidak mungkin untuk mengetahuinya. Dia berhenti setelah berbelok menuju puncak Keong Selatan. Mustahil. Raja Iblis cambuk besi melompat dari kursi kulit harimaunya dan menatap Keong Selatan dengan tidak percaya. Master Sekte mampu mengendalikan pedang sekarang. Tidak. Bukan itu. Dia mengalihkan perhatiannya ke arah pedang energi yang mengamuk di puncak leluhur dan tersentak. Ini tidak masuk akal. Dari mana monster ini berasal? Perpindahan dari orang tua itu. Dia akhirnya menemukan jawabannya dan memasang ekspresi serius, tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Keajaiban lain dari bocah nakal, ini gila. Di delapan Zhang, ekspresi raja pembawa gunung berubah. Dia juga mulai berpikir. Dia sangat memikirkan Li Qiye selama ini, tetapi karena suatu alasan, hatinya menjadi berat. Kalau terjadi bencana, tidak ada cara untuk menghindarinya. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Dia akhirnya menyimpulkan. Sementara itu, semua orang yang berada di bawah tangga menatap Li Qiye dengan kagum. Segelnya telah menyatu dengan Li Qiye sehingga dia mulai bersinar. Sepertinya ada ribuan pedang ilahi yang bersinar di dalam dirinya. Untayan itu menembus tubuhnya, sepertinya ingin membuatnya meledak. Kekuatan penekan surga ini merampas nafas para murid. Beberapa tergeletak. Keributan ini membuat semua orang di Divine Black terkejut. Para ahli di sini mulai menatap pemandangan itu dan melihat Li Qiye yang bersinar, menjadi merah dalam prosesnya. Seni pedang Keong Selatan. Seorang pelindung mengenali tindakan tersebut dan berkata, dia mengerti. Tidak ada keadilan di dunia ini. Dia sudah mendapatkan sembilan hukum purba setelah bergabung. Sekarang dia mendapatkan seni pedang ini juga. Bagaimana dengan kita? Salah satu murid yang cemburu. Seni pedang ini secara alami diciptakan oleh Dao Lord Tituler. Itu adalah teknik pedang terkuat di Divine Black. Satu-satunya pengguna saat ini adalah master sekte mereka. Sangat sedikit anggota yang memenuhi syarat untuk melihat manualnya. Saat ini, Li Qiye sudah mendapatkannya. Zhen Hu dan Huang Ning memiliki latar belakang dan bakat yang luar biasa. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membaca manualnya, apalagi bisa berlatih dengannya. Peran yang lebih tua adalah titik awal terendah. Biasanya, seseorang harus menjadi penguasa puncak terlebih dahulu. Sekarang, murid generasi ketiga seperti Li Qiye telah tiba. Zhen Hu dan Huang Ning hanya bisa menatap Li Qiye, berpikir bahwa semuanya tidak masuk akal. Semua orang di sini menerima betapa anehnya hal ini. Saat Li Qiye perlahan menuruni tangga, berbagai macam emosi membawanya. Bodoh, lain kali jangan terlalu yakin pada dirimu sendiri. Li Qiye melirik ke arah komentator vokal tadi dan meyakinkannya. Kata-kata ini menamparkan wajah mereka, terutama mereka yang menggigilnya tadi. Mereka merasakan wajah mereka menjadi panas saat mereka marah. Mereka telah melihat keajaiban sebelumnya tetapi masih tidak menghargai penghinaan langsung tersebut. Mereka menyorotkannya dengan amarah pada mata mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apapun karena dia benar-benar telah menaiki 300 anak tangga. Li Qiye bisa mengatakan apapun yang dia inginkan sekarang setelah mencapai prestasi ini. Kamu kalah. Li Qiye menatap Huang Ning sejenak dan berkata, Huang Ning terjebak dalam posisi yang buruk. Dia selalu bangga dan berpikir bahwa dia adalah jenius nomor dua dari Divine Black. Hari ini, dia benar-benar kalah dari murid kulit besi, tidak ada peluang untuk bangkit kembali, seperti diinjak ke tanah. Kamu menang, tidak ada yang perlu kukatakan. Huang Ning merengmut dan mengambil harta berharganya lalu melemparkannya ke arah Li Qiye. Hatinya sakit karena hal itu terlalu berarti baginya. Para penonton tahu betapa berharganya hal itu. Selain itu, itu sangat cocok untuk setan. Memperolehnya sama seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Sayangnya, Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan berkata, sulit membawa sampah ini kemana-mana, ini milikmu. Dia kemudian dengan santai melemparkannya ke Ludao Wei. Anda, hal ini membuat Huang Ning marah karena penghinaan ekstra ini. Ini terlalu banyak. Seorang teman baik menjadi marah. Namun, lebih banyak lagi yang berdiri di sana dengan aneh. Mereka bisa bekerja seumur hidup dan mungkin tidak bisa mendapatkan item dengan level ini. Saat ini, Li Qiye memberikannya begitu saja tanpa berpikir dua kali. Ludao Wei sendiri membeku saat memegang harta karun itu. Bersambung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.